Halo, selamat pagi siswa. Topik hari ini masih mengenai masa dan volume. Misulangi kembali pengertiannya. Mohon disimak ya. Masa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Sedangkan volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Jadi, masa itu identik dengan berat suatu objeknya. Berat bendanya maksudnya. Sedangkan volume adalah isi di dalam wadah. Baik itu wadahnya besar atau kecil tergantung ya. Volume itu tergantung bentuk wadahnya. Jika wadahnya besar, otomatis volume juga semakin banyak. Seperti itu. Baik, langsung kita lihat gambar. Ini misulang kembali agar lebih paham kembali gitu maksudnya. Nah, ini adalah gambar identik dengan masa. Jadi, mis bandingkan masa dan volume itu apa. Begitu kan. Disimak dulu ya penjelasan dari mis. Ini ada sebuah gambar timbangan. Dimana timbangan ini menimbang suatu objek benda. Yaitu timbangannya agak menurun ke sisi objek tas sekolah. Sedangkan timbangannya agak naik objek buku. Artinya, tas mempunyai masa lebih besar daripada buku. Artinya, tas itu lebih berat. Ketimbang benda yang di sisi sebelahnya yaitu buku. Artinya, buku lebih ringan. Beratnya tidak terlalu besar. Selanjutnya, ini adalah timbangan mengenai objek radio dan bendanya yang di atas apel. Timbangan yang agak menurun ini radio. Kemudian, yang agak naik adalah apel. Nah, ini kita sudah melihat dengan jelas. Radio mempunyai masa lebih besar daripada buku apel. Berarti, berat, masa berat, maksudnya berat benda ya, gitu lah istilahnya. Berat benda ini lebih besar daripada apel. Beratnya radio ini lebih besar daripada buku apel, seperti itu. Masanya lebih besar ya. Masa penyusun di dalam radio atau komponen-komponen di radio tersebut. Selanjutnya, ini adalah buah anggur mempunyai masa lebih besar daripada buku apel. Jadi, buku anggur ini lebih berat timbangannya daripada si apel. Kenapa? Komponen penyusun di dalam buku anggur itu lebih banyak. Makanya, beratnya lebih besar di buku anggur. Ya. Nah, kira-kira sampai di sini sudah mengerti ya, sudah mulai paham ya. Miss Russell sudah mulai paham. Nah, langsung kita masuk ke suatu kuis, kuis-kuis singkat. Petunjuknya adalah, bandingkan gambar-gambar berikut. Beri tanda cinta untuk benda yang mempunyai masa lebih besar. Yuk, kita selesaikan yuk diskusinya atau kuisnya. Perhatikan ya gambarnya. Ya. Ini ada gambar objek. Objek yang pertama adalah Sapi Sapi Objek kedua Balon Objek ketiga Kucing Objek keempat Bola Pertanyaannya adalah Berilah tanda centang untuk benda yang mempunyai masa lebih besar. Kira-kira masa yang lebih besar itu objek yang mana ya? Sapi Balon Kucing Atau bola Benar sekali. Jawabannya itu adalah Sapi Jadi Wajib Kita Centang Kita centang Objek Sapi Seperti ini Nah Ini sudah kita centang Kenapa sapi lebih besar Masanya? Ya, karena Penyusun komponen Bagian tubuh sapi itu Lebih besar masanya Dibandingkan balon Balon ini lebih ringan Kucing ini juga Lebih ringan Bola juga Lebih ringan Jadi ini yang lebih berat Masanya Lebih besar ya Identik dengan Berat suatu benda Atau beratnya Objek Sudah paham? Oke Very good Next Quiz selanjutnya Ya Ini ada objek Yang pertama Gajah Yang kedua Bola basket Yang ketiga Ini gambar Botol minum Kamu Yang terakhir Adalah objek Kupu-kupu Sama pertanyaannya ya Manakah Benda yang mempunyai Masa yang lebih besar Benda yang mana? Apakah gajah? Apakah bola basket? Apakah botol minum? Atau kupu-kupu? Pilih yang mana? Ingat ya Yang mesti bilang tadi Lihat Objek Yang mempunyai Penyusunnya lebih besar Atau masanya Iya benar sekali Jawabannya adalah Objek Jerap Sorry Gajah ya Miss mau sebut Hewan lain Ini adalah Objek Gajah Kenapa gajah lebih besar Miss? Otomatis Kita sudah tahu dong Komponen penyusun Di tubuh gajah itu Lebih Banyak atau lebih berat Dibandingkan benda-benda yang lain Nah ini lebih ringan Ini paling ringan Dan ini juga ringan Ini adalah sangat berat Masanya lebih Besar Masih ingat gak pengertian masa? Kita ulang Jadi masa adalah Banyaknya Bahan penyusun Suatu Benda Apa Miss? Bahan penyusun Suatu benda Untuk gajah Banyak loh Organ dalamnya Misalnya Jantung Paru-paru Lambung Kemudian Belum lagi Dia bagian-bagian Rangkanya Bagian tulang-tulangnya Dan Bagian penyusun Daging dan ototnya Nah Seperti itu Ya Sudah paham ya Kemudian Selanjutnya Ada lagi Kulisnya Objeknya Adalah Burung Kemudian Pita Kemudian Piring Yang terakhir Yang terakhir Adalah Hewan Jerapah Miss Tadi hampir salah sebut loh Gajah dan jerapah Karena sama-sama besar ya Nah ini adalah Hewan jerapah Oke Mana objek yang paling besar Masanya Kira-kira yang mana Jangan salah pilih ya Oke Baik Sudah paham ya Ternyata Miss rasa Dan miss yakin Pasti benar Jawabannya Jawabannya adalah Ya jerapah Karena bahan penyusun jerapah itu Masanya lebih Banyak Atau lebih besar Berarti Kelas 2 sudah mulai Paham ini Untuk materi baru Karena sangat mudah ya Dan sangat gampang Dipahami Oke Miss centang Sudah mengerti ya Apa alasannya Kenapa kita pilih jerapah Karena Bahan penyusun Di dalam suatu objek jerapah itu Lebih banyak Makanya Masanya lebih Besar Dibandingkan dengan Objek lainnya Seperti burung Piring Dan pita Oke Good Selanjutnya Ada lagi Nah ini ada gambar Kambing Atau domba Ini kambing ya Kambing Ini apa miss Ini adalah hewan Semut Semut Ini adalah Kata Dan ini adalah Singa Lion Nah Mana masanya Yang lebih B Besar Apakah semut Singa Kata Atau Kambing Jangan salah pilih ya Silahkan Kamu pilih Yang mana Benar Jawabannya adalah Yang pasti bukan semut ya Yang pasti jawabannya adalah Ya benar Singa Kenapa? Karena bahan penyusun Di dalam objek singa itu Sangat besar Misuk centang dulu Oke Apakah kamu pernah melihat singa? Ya Semua siswa pasti pernah melihat hewan ini Dimana miss? Di kebun binatang Oke Jadi Masa objek yang lain itu Mungkin lebih kecil Ya dibandingkan dengan hewan Singa Ini lebih ringan Ini Di bawahnya singa Ini berat Dibandingkan dengan semut Lebih besar ini ya Tapi Dibandingkan dengan singa Singa yang lebih besar Masanya dibanding Kambing Kalau untuk kata ini kecil masanya Oke Selanjutnya Ini adalah gambar Gondi beras Karung beras Bisa Gondi beras Bisa Isinya Beras Berasnya itu Ini ukuran besar ya Yang 30 kilo Sangat berat Lo sudah pasti mengerti lah Dibandingkan dengan Kue Atau makanan Dibandingkan dengan Susu Dibandingkan dengan Bantal Bantal Nah Masa yang paling besar Otomatis Iya Kita bisa melihat Dan kita tahu Beras ini adalah Masanya Sangat Sangat Besar Ya Jadi jawabannya adalah Iya Secara otomatis Pasti ini jawabannya Oke Ntar ya Amin cintang dulu Biar kelihatan Nah Seperti ini Otomatis Jawabannya adalah Karung beras Masanya Lebih berat Ya Lebih besar Sangat besar pun Dibandingkan Objek Bantal Susu Dan Makanan ini Wih Ya Oke Sampai sini Sudah paham Mengenai Masa Kalau volume Begini Volume Volume itu Tadi Miss bilang apa Masih ingat gak Pengertiannya Nih Nih Miss kasih tahu lagi Volume adalah Banyaknya Suatu benda Menempati ruang Banyaknya Suatu benda Menempati ruang Jadi kalau Ruangannya besar Otomatis Volume Yang Di dalam Isi Wadah tersebut Pasti Banyak juga Tergantung Tergantung ya Contoh Ada gambarnya Ada Cangkir Isinya Wadahnya Cangkir kan Berarti Isi Isi Volume Di dalam Cangkir Ini kan Susu Jumlah volume Ini tergantung Tempatnya Sayang Dibandingkan Dengan botol Yang sebelahnya Ini Lihat Ini adalah Wadahnya Sangat besar Bukan besar Sedang Dibandingkan Dengan Cangkir Otomatis Volume Volume Susu Volume Susu Pasti Lebih Banyak Dibanding Dengan Cangkir Sama Teko Teko Ini kan Wadahnya Lumayan Besar Otomatis Volume Di dalam Teko Susu Ini Pasti Lebih Banyak Makanya Dituangkan Kedalam Gelas Atau Cangkir Begitu Mudah Masa Dan Volume Miss Harap Sudah Mengerti Karena Miss Sudah Jelasin Dari Pengertian Sampai Ke Contoh Konkret Contoh Nyatanya Perbandingannya Sudah Oke Kita lanjut Ke Halaman 4 Bagi Yang Sudah Punya Buku Silahkan Dibuka Bagi Yang Belum Mohon Sabar Kalian Pasti Punya Buku Nunggu Nunggu Informasi Oke Halaman 4 Kemudian Materinya Wujud Benda Wujud Benda Apa itu Wujud Benda Miss Wujud Benda Disimak Dulu Berdasarkan Wujud Benda Berdasarkan Wujud Benda Miss ulang Lagi Berdasarkan Wujud Benda Zat Wujud Benda Zat Benda Dibedakan Dibedakan Menjadi Wujud Benda Zat Ada Zat Ada Tiga Bedanya Yang Pertama Benda Padat Yang Kedua Benda Cair Yang Terakhir Benda Gas Jadi Ada Tiga Ingat Benda Padat Benda Cair Benda Gas Miss Ulangin Benda Padat Benda Cair Benda Gas Coba Apakah Sudah Disebutkan Oke Miss Ulang Berdasarkan Wujud Benda Zat Benda Dibedakan Menjadi Benda Padat Benda Cair Benda Gas Kita Mau Ngebahas Yang Pertama Dulu Benda Padat Benda Padat Itu Apa Miss Benda Padat Itu Adalah Benda Yang Bentuknya Tetap Contohnya Apa Yang Paling Gampang Kita Lihat Itu Adalah Buku Pinsil Komputer Handphone Dinding Pintu Banyak Ya Itu Benda Padat Bentuknya Tetap Nah Jika Mau Detail Perhatikan Ini Miss Mau Kasih Tahu Ciri Ciri Benda Padat Perhatikan Dulu Nah Ini Ada Gambar Kayu Kayu Ini Adalah Gambar Benda Padat Sifat Sifat Benda Padat Ya Pengertian Benda Padat Adalah Benda Benda Itu Apa Miss Nama Lainnya Adalah Barang Benda Atau Barang Sama Misulangin Benda Padat Adalah Benda Yang Wujudnya Padat Yang Wujudnya Padat Dan Mempunyai Bentuk Tertentu Nah Bentuknya Ada yang Bulat Ada yang Ya Ada yang Seperti Tabung Ada yang Seperti Balok Ada yang Seperti Kubus Ada yang Segitiga Ada yang Seperti Silinder Nah Bentuknya Tetap Hanya saja Bisa Berubah Kadang-kadang Dia kotak-kotak Gitu Ya Tapi Intinya Dia itu Tetap Bentuknya Tetap Namun Bermacam-macam Bentuknya Kadang-kadang Gitu Ya Contoh Benda Padat Adalah Batu Besi Kertas Logam Dan Kayu Seperti Ini Contohnya Apa ya Benda Padat Itu Banyak Tadi Sudah Disebutkan Contoh Contoh Lain Itu Batu Besi Kertas Logam Dan Kayu Itu Termasuk Kelompok Benda Padat Nah Ini Dia Apa Saja Sifat-sifat Benda Padat Berikut Berikut Adalah Sifat Dan Ciri Ciri Benda Padat Baik Dari Bentuknya Volume Jarak Pakikan Dan Gaya Tarik Penyusun Bentuknya Padat Padat Bentuk 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 Bentuknya Tetap Atau Volume Tetap Mas Tadi yang Miss Jelasin Bentuknya Padat Volume Tetap Gini Gini Maksudnya Gini Kamu Bandingkan Coba Buku Dengan Segelas Susu Bedanya Apa Buku Dengan Segelas Susu Jauh Ya Bedanya Kalau Susu Bentuknya Cair Kan Nah Kalau Dia Buku Bentuknya Padat Nah Seperti Itu Coba Kamu Sentuh Di depan Kamu Misalnya Seandainya Ada Buku Tulis Dan Segelas Susu Kamu Sentuh Coba Pasti Berbeda Nah Kalau Benda Padat Pasti Bentuknya Padat Kalau Secangkir Susu Pasti Iya Cair Nah Itu Dia Ini Yang Mau Mis Jelasin Apa Saja Sifat Sifat Benda Padat Yang Pertama Bentuknya Padat Ya Tetap Tidak Dipengaruhi Wadahnya Tidak Dipengaruhi Wadahnya Walaupun Wadahnya Itu Besar Walaupun Wadahnya Itu Kecil Tetap Aja Bentuknya Tetap Atau Padat Seperti Itu Dia Tidak 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 Pernah Cair Beda Dengan Benda Benda Cair Benda Cair Itu Secangkir Susu Atau Secangkir Teh Secangkir Kopi Nah Itu Benda Cair Nah Kalau Benda Padat Tidak Dipengaruhi Wadah Wadah Itu Apa Mis Wadah Itu Adalah Bendanya Bendanya Besar Atau Kecil Tempatnya Mau Yang Besar Atau Yang Kecil Contoh Buku Kamu Kecil Buku Buku Besar Buku Tebal Buku Tipis Tidak Ada Pengaruhnya Tetap Bentuknya Padat Dan Bentuknya Tetap Ya Kan Kemudian Memiliki Volume Yang Tetap Volume Itu Apa Mis Ada Belanja Tadi Volume jadi walaupun wadahnya itu tadi masih bilang besar wadahnya kecil wadahnya mau yang tebal, wadahnya mau yang tipis volumenya juga tetap sayang, sama tidak berubah gitu maksudnya ya kemudian jarak antara partikel sangat rapat apa itu partikel mis? jarak antar partikel sangat rapat partikel itu apa ya? partikel adalah bagian benda yang sangat kecil seperti butiran pasir nama lainnya jat-jat penyusun benda yang saling terserapat mengerti maksudnya? seperti ini benda padat misalnya buku atau pensil coba lihat bahan penyusunnya rapat bentuknya rapat jarak antara partikel sangat rapat bahan penyusunnya bahan penyusunnya gitu maksudnya bahan penyusun si benda padat itu rapat makanya dia tadi bentuknya padat atau tidak berubah alias tetap nah kemudian gaya tarik antar partikel kuat partikel zat padat tersusun secara teratur nah jadi yang namanya tetap ini tetap tetap ini adalah tersusun secara teratur rapi ya ya partikel zat padat tersusun secara teratur bahan penyusunnya partikelnya itu teratur makanya dibilang jarak antar partikel sangat rapat artinya partikel penyusun zat padat itu tersusun secara teratur oke bisa diubah dengan perlakuan tertentu gini maksudnya walaupun benda padat itu bisa bentuknya bulat bisa bentuknya segitiga tetap aja dia bentuknya padat begitu ya bukan berarti mengurangi volumenya volumenya tetap ini memiliki volumenya tetap yang terakhir menempati ruang artinya gini menempati ruang itu adalah di dalam suatu wadah sudah partikelnya itu tersusun rapat beda dengan udara kalau udara itu dia tidak bisa melihat tapi bisa dirasakan oke menempati ruang itu maksudnya beda ya dengan benda gas benda gas itu contoh tadi apa bisa bilang udara ya kalau dia benda padat bisa menempati ruang seperti ini gambarnya kalau mau lebih jelasnya nih ini miss ya ini partikel partikel yang satu dengan partikel yang lainnya adalah tersusun rapat selamat menikmati